Intro Assalamualaikum, hai semua, perkenalkan, aku Ayidia Hairani, NIM 08.19.2012 dari program studi perencanaan wilayah dan kota, istri teknologi Kalimantan, angkatan 2019 pada saat ini saya lagi ada informasi menelayan sepatnya di koridor RT48, Kelurahak Banggar, Bata Bayu Kapat nah pada video kali ini, saya mau mengkriptifikasi terkait sesuatu karakterisasi perbucat kepadangan ini penyediaan sarana dan rata-rata, permasalahan, kota, teling, serta informasi unit apa aja sih yang ada disini penasaran kan? ikuti naku terus ya, yuk! Intro pada koridor ini terdapat 20 rumah dengan kapisik bangunan permanen 1 rumah semipermanen 11 rumah dan nonpermanen 8 rumah untuk jenis keamanan, masyarakat ini menggunakan jenis keamanan pagar dimana terdapat pagar kayu 9 rumah, pagar beton 1 rumah, pagar kayu plus beton 1 rumah, pagar besi 3 rumah, dan sisanya tidak berpagar jaringan jalan di koridor ini memiliki kondisi yang cukup baik dengan perkerasan semen namun hanya memiliki lebar 1,2 meter sehingga hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor di koridor pada saat ini terdapat rumah-rumah yang sudah terlayani oleh PDAM yaitu rumah-rumah yang berada pada sebelum jenis keamanan ini dan juga terdapat rumah-rumah yang sudah teralir di PDAM dan menggunakan sistem air komunal dimana sistemnya melalui berpikir mahan dipasar di rumah Kepulau RC kemudian dialirkan ke rumah masing-masing dan setiap warganya harus membayar iuran setiap bulannya sempat pasti masyarakat di koridor ini sudah menggunakan satu sistem seperti yang teringkat di belakang saya tetapi seiring dengan berjalannya waktu banyak keluhan-keluhan dari masyarakat seperti mudah terjadinya kerusakan, mudah bocor akibat tentakan-mentakan mulai air laut dan kapitan ini menimbulkan aroma tidak sedap bagi masyarakat di sini sehingga beberapa masyarakat memutuskan untuk tidak menggunakan kapitan dan sistem pembuahannya langsung ke laut dengan persampahan di koridor ini tidak terdapat APS sehingga ada dari masyarakat yang membuang kapat secara langsung ke laut seperti yang terlihat di belakang saya dan juga ada beberapa masyarakat yang membuang sampah di depan kawasan permukuman nelayan ini sehingga nantinya akan dianggut oleh petugas sebesar sampah-sampah yang menumpuk di pesisir dan kondisi sanitasi yang tidak memadai sehingga menimbulkan bau tidak sedap kondisi antar bangunan yang memiliki tingkat kerapatan yang tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk adanya jalur api yang mampu meminimalisir tingkat kebakaran terdapat hutan mangrove yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata maupun penelitian kegiatan pengolahan hasil laut yaitu ikan asin dapat menjadi faktor penunjang ekonomi masyarakat jika dioptimalkan dengan fasilitas yang mendukung dan berkembang itulah video saya berkait dengan identifikasi permukuman nelayan yang ada di koridor SM48 semoga video ini dapat mengedukasi kalian semua dan terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa